Di sebuah kota kecil bernama Kedamaian, hiduplah seorang pemuda bernama Adil. Adil adalah seorang yang tulus dan berani, yang selalu berusaha untuk melawan ketidakadilan. Meski kota Kedamaian tampak damai dan sejahtera, namun dibalik itu semua, banyak ketidakadilan yang terjadi. Para pemimpin kota seringkali memeras rakyat jelata dengan pajak yang berlebihan dan mengambil hak-hak mereka. Adil yang tidak tahan melihat hal ini, selalu berusaha memberikan teguran kepada para pemimpin di pintu gerbang kota. Namun, para pemimpin tersebut justru membenci Adil dan menganggapnya sebagai ancaman. Mereka mencoba merendahkan dan mengejik Adil, namun Adil tidak pernah gentar. Pada suatu hari, Adil menemukan bukti bahwa para pemimpin kota telah mengambil pajak gandum yang berlebihan dari rakyat miskin. Adil pun membawa bukti tersebut dan menegur mereka di pintu gerbang kota. Kalian telah menginjainjak orang yang lemah dan mengambil hak mereka. Ini bukanlah keadilan, seru Adil. Namun, para pemimpin kota hanya tertawa dan mengambaikan teguran Adil. Mereka bahkan mencoba mengusir Adil dari kota. Namun, Adil tetap berdiri teguh dan berjanji bahwa dia akan terus berjuang untuk keadilan. Kisah Adil ini mengingatkan kita pada pesan dalam kitab Amos 5 ayat 7-13, di mana Tuhan menegur mereka yang memutarbalikan keadilan dan memperkosa hak orang. Seperti Adil, kita semua harus berani melawan ketidakdilan dan berjuang untuk kebenaran. Ingatlah, meski jalan keadilan mungkin berat dan penuh tantangan, namun Tuhan selalu ada bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran. Sahabatku, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melawan ketidakadilan. Pertama, berbicara dan mengambil tindakan. Seperti Adil dalam cerita, kita harus berani untuk berbicara dan mengambil tindakan ketika melihat ketidakadilan. Ini bisa berarti memberikan suara kita untuk membela orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri, atau mungkin melaporkan ketidakadilan yang kita lihat ke otoritas yang tepat. Kedua, pendidikan dan kesadaran. Mengetahui apa yang benar dan apa yang salah adalah langkah pertama untuk melawan ketidakadilan. Kita bisa membaca, belajar, dan mendidik diri kita sendiri tentang isu-isu sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Ketiga, dukungan dan solidaritas. Kadang, cara terbaik untuk melawan ketidakadilan adalah dengan menunjukkan dukungan dan solidaritas kepada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Ini bisa berarti memberikan dukungan emosional atau mungkin memberikan bantuan praktis seperti donasi atau bantuan hukum. Keempat, berdoa dan meminta bimbingan Tuhan. Dalam konteks agama, berdoa dan meminta bimbingan Tuhan juga bisa menjadi cara untuk melawan ketidakadilan. Kita bisa meminta kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan untuk berdiri melawan ketidakadilan. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melawan ketidakadilan bisa membuat perbedaan yang besar. Jangan pernah merasa bahwa usaha kita tidak berarti, karena setiap perubahan dimulai dari tindakan individu. Dari Kitab Amos 5 ayat 7 sampai 13, kita bisa belajar beberapa pelajaran penting, yaitu Pertama, pentingnya keadilan. Ayat-ayat ini menekankan betapa pentingnya keadilan dalam masyarakat. Tuhan mengutuk mereka yang memutarbalikan keadilan menjadi kepahitan dan meninggalkan kebenaran di bumi. Ini adalah peringatan keras bagi kita untuk selalu berusaha menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kedua, akibat dari ketidakadilan. Ayat-ayat ini juga menunjukkan akibat buruk dari ketidakadilan. Mereka yang melakukan ketidakadilan mungkin merasa aman untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, mereka akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Ketiga, panggilan untuk bertindak. Amos 5 ayat 7 sampai 13 bukan hanya peringatan, tapi juga panggilan untuk bertindak. Kita dipanggil untuk tidak hanya menghindari ketidakadilan, tapi juga untuk berjuang melawannya. Keempat, Tuhan mendukung yang lemah. Dalam ayat-ayat ini, kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mendukung mereka yang lemah dan tertindas. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam perjuangan melawan ketidakadilan, kita tidak sendirian. Jati, pelajaran utama dari Amos 5 ayat 7 sampai 13 adalah pentingnya keadilan dan perjuangan melawan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk berdiri melawan ketidakadilan dan berjuang untuk kebenaran dengan pengetahuan bahwa Tuhan berada di pihak kita. Amin.